Terima kasih Suasana seperti ini seringkali terjadi saat memasuki bulan Desember, lantaran gelombang laut mulai tinggi yakni sekitar 2 meter. Petasabi salah seorang nelayan di desa Tanjung Binga mengatakan, selain memperbaiki jaring, dirinya mencari kerja serabutan selama tidak melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau ada kerjaan, kalau tidak ya nganggur. Kadang-kadang kita juga susah-susah cari kerjaan kan, kalau kita tidak tahu apa yang mau dikerjain, mau kerja bangunan kan mungkin orang tidak bisa. Tapi kalau macam saya sih, sembarang saja saya kerjakan kan. Mau kerja bangunan oke. Tapi kadang kalau jauh dari rumah, habis bulan dua baru kita jadi nganggur 3 bulan. Meskipun demikian, masih ada sebagian nelayan di Tanjung Binga yang tetap nekat melaut. Namun mereka melaut ke wilayah perairan Belitung Timur yang gelombangnya tidak begitu tinggi. Dari Sijuk, Belitung, Desi Megawati mewartakan.